Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin bolu air mekar ya benda Ini sederhana sekali Cukup 1 butir telur Hasilnya sangat banyak Kita bisa mendapatkan 25 biji ya Dengan 1 butir telur Di sini bahan-bahan Sudah saya siapkan semua Ini ada 250 gram tepung terigu Protein sedang Lalu untuk gulanya saya menggunakan 200 gram Lalu SP kita gunakan 1 sendok teh 1 gelas air Ini air mentah biasa ya Lalu 1 bungkus vanili 1 butir telur Ukuran sedang Ini beratnya 60 gram ya Sekalian kulitnya Tadi saya timbang Dan baking powder Kita gunakan 1 sendok teh juga Nah di sini langkah pertama Seperti biasa kita akan mixer Gula telur SP Dan vanilinya Dan ini untuk mixernya Saya menggunakan mixer andalan saya Mixer produk dari Mito MX200 ya Ini mixernya ini Kuat banget Bikin adonan banyak terjangkau Karena ada tombol Karena ada tombol turgunya Jadi cepat mengembang Masukkan 1 butir telur ayamnya Lalu gula pasir Nanti saya akan tambahkan sedikit garam Biar lebih manisnya itu gulih ya Lalu kita tambahkan 1 sendok teh SP Ini kita mixer dulu Selama 1 menit Sampai kelihatan ketiga Kalau pakai mixer NX200 ini 1 menit Kita putih Nah setelah 1 menit Sepertinya seperti ini ya Kita putih Baru kita akan tambahkan Air Kita pakekan dulu Mixernya Kita masukkan Airnya Secara bersahat Nah ini udah masuk Tercah Kita pakekan dulu Mixernya Lalu kita masukkan Tepung terigu Serta Baking powdernya 1 sendok teh Baking powder Atau sedikit garam Ini kita mixer kembali Dengan tepatan tegang Selama 10 menit Ini bisa kita Sambil Turunin ya Yang di pinggir Nah ini udah 10 menit ya bunda Kita mixer Udah Lumer banget Adonan Kita pasangkan mixer Selanjutnya Ini adonan Akan saya Ambil Sebagian Untuk Saya tambahkan Pewarna ya Ini Saya akan Kasih warna Merah Dan hijau Serta Putih Warna Aslinya Nah Satu bagian Saya kasih Hijau Ini saya Menggunakan Hijau Muda Kita campur Merata Di tahap ini Saya sudah Panaskan Pengertian Pengertian Seperti itu Saya siapin Cetatannya Kita Masukin Adonannya Kita rapikan Cetatannya Pertama Pertama Saya akan Masukkan Adonan Putih Saya lanjutkan Adonan Hijau Dilanjutkan Adonan Merah Lalu Untuk Penutupnya Putih Kembali Ini adonan Kental Seperti ini ya Kalau Kental Seperti ini Pasti Ini nanti Bagus Sudah Dapat Satu Pengukusan Kita akan Kukus Terlebih Dahulu Pastikan Pengukusan Sudah Benar-benar Mendidih Ya Airnya Selanjutnya Kita Langsung Masukkan Lalu Kukus Selama 15 Menit Menggunakan Api Besar Sampai Matang Ini Kuenya Sudah Matang Wow Mekar-mekar Sangat Cantik Warnanya Cantik Juga Ini Tidak Kempas Tetap Meski Sudah Dibuka Dari Awal Sampai Diangkat Tetap Cantik Lalu Bisa Diangkat Seterusnya Seperti ini Cara Mekasnya Kuenya Tadi Sudah Terlalu Panas Lagi Hangat Bisa Dilihat Hasilnya Sangat Cantik Tidak Kempas Tidak Tetap Mekar Kita Sisihkan Dan Warnanya Sangat Cantik Ya Bun Bisa Dilihat Hasilnya Seperti ini Dalamnya Sangat Lembut Ini Meski Satu Telur Stekturnya Ini Mos Lembab Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima kasih Sudah selalu Nonton Video saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Reset Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai